selamat menikmati model ya pada tipe 4FA43H 4000 ini kalau tidak salah karena unitnya tidak ada di sini ini sebenarnya video ini sambungan dari video yang pernah saya upload pada perbaikan tipe plasma juga yaitu modul Y sustainnya yang waktu itu ada kerusakan ya pada modul Y sustain setelah saya pasang perbaiki Y sustain ternyata ini ada kerusakan lagi di blok jesus blok jesusnya ternyata jebol ya pada IGBT nya gimana IGBT nya ini sudah saya lepas menggunakan tipe FGD 4536 ya tiga buah disini satu disini satu dan disini satu ya semua menggunakan FGD 4536 setelah saya buka ini ada sebenarnya yang short hanya ada dua ya kalau tidak salah yang disini satu tadi yang disini satu yang disini tidak short oh yang disini tidak short ya yang sini yang short sebelum saya mengganti IGBT yang baru alangkah baiknya kita lakukan simulasi ya simulasi tegangan untuk mengecek ke kondisi dari draper drapernya yaitu yang menuju kesini drapernya yaitu P155 dengan yang ini yang menuju kesini dengan IC draper yaitu C8693 ya begitu juga kita cek juga kondisi dari IC IC ini IC drapernya yaitu IC T541 yang ini caranya kita gunakan alat-alat yang sederhana saja kita gunakan satu buah multitester digital dan satu buah multitester analog bisa juga dengan analog semua ya dengan sebelumnya kita siapkan sebuah power supply power supply 15 volt dengan power supply 5 volt sementara saya menggunakan dari trapo ini trapo 17 volt yang mana saya rubah disini memakai IC 7815 dengan IC 7805 dan outnya ini outnya yang merah ini 5 volt sudah saya connect ke pin 5 volt ya disini pin 5 volt terhitung dari sini 123456 pin 7 ya pin 7 kabel merah ini 5 volt saya connect ke sini dari power supply kemudian untuk 15 polnya saya connect ke sini ya sini pin 6 terhubung kesini juga melalui kawat kemudian untuk minusnya atau groundnya kita connect ke ground sini bisa ya oke mungkin bisa dimengerti untuk input 5 pol dan 12 polnya kemudian yang perlu kita lakukan lagi yaitu ini sebelum IGBT saya pasang ya yang perlu kita lakukan lagi yaitu kita groundkan ground ini ground out ini ground yang menuju panel seperti ini ya bisa terlihat kita gabungkan dengan ground yang tengah sini yang ada baut ya yang tempat baut ini ground sama saja dengan ground yang ini ground dari power supply kita jumper seperti ini bisa terlihat ya ini ground yang menuju panel atau yang menuju kaki pinggir dari MOSFET ini eh MOSFET GBT ya kita jumper seperti ini oke dan selanjutnya eh selanjutnya kita jumper juga untuk pin 1 IC eh T541 ini pin satunya disini nah pin 1 disini kalau kita solder di pin 1 agak susah dia terhubung kesini ya ke jumper sini ke jumper yang menuju sini kita jumper dari pin 1 T541 ke ground ya seperti ini yang mana bertujuan untuk mengaktifkan IC Draper 541 nya oke mungkin bisa dimengerti ya terus kita lanjutkan dengan probe dengan tester yang sudah kita siapkan tester yang kita siapkan dari probe merah dari probe merah tester analog yang mana ini kan minus ya untuk keluarannya jika kita posisikan pada kali satu disini akan keluar minus tiga pol kita yang merah dari analog ini kita connect ke ground kesini ground disini ada groundnya kalau kita colok kesini dia akan connect ke kaleng ground dan untuk probe hitam probe hitam dari tester digital kita connect juga ke ground ya kesini kita connect juga ke ground dua-duanya kita connect ke ground dan kemudian untuk probe hitam probe hitam dari tester analog ini otomatis mengeluarkan tegangan tiga pol VCC tiga pol yang mana nanti untuk men-drip IC T541 ya untuk simulasi men-drip IC T541 di pin XS dan XG ya yang mana pin XS dan XG nanti akan keluar dari soket ini soket fleksibel ini di pin 20 dan 21 untuk XS di pin 20 untuk pin XG di 21 ini istilahnya pin perintah untuk kerjanya IC T541 oke mungkin bisa dimengerti ya selanjutnya kita nyalakan untuk power supply nya oke power supply sudah saya nyalakan dan disini akan terukur 5 pol 4,9 ya dan disini 15 pol selanjutnya kita tempel probe merah dari tester digital di pin gate di pin G ya disini di pin gate di pin gate IGBT tempel disini kemudian untuk probe hitam dari tester analog kita sentuhkan ke pin XS ya pin 20 disini pin 20 XS berarti terkonek ke sini ya ke jumper ini kawat jumper kesini menuju sini nah kita lihat kita konek ke pin XS ke kawat ini menuju IC ini nah jika kita sentuhkan teser kesini maka di pin gate IC transistor ini IGBT ini dia akan keluar 14,83 pol nah disini yang menandakan bahwa IC T541 dan IC Draper ini P155 kondisinya oke ya karena dia sudah bisa mengeluarkan tegangan nah kemudian untuk tes poin di PGD FGD4531 yang ini kita sama ya kita kita sentuhkan probe dari tester digital di pin gate nya disini ini belum ada tegangan kemudian untuk probe hitam dari analog kita sentuhkan lagi ke pin ke pin 21 ya ke pin 21 yang mana ngedrip ke IC IC C8693 ya ke pin 21 yang ini nah jika kita sentuhkan di pin gate ini akan keluar tegangan 15 pol ya bisa terlihat ya di tester bisa terlihat nah ini pin XG ya pin 21 berarti menandakan bahwa IC Draper C8693 ini kondisinya oke masih bisa ngedrip bisa masih mengeluarkan tegangan ke pin gate nanti untuk IGBT oke mungkin bisa dimengerti ya jadi dengan cara ini nanti kita akan mengetahui bahwa IC T541 AC P55 F55 dan IC ini kondisinya masih oke dengan tandanya jika kita sentuhkan disini ngedrip ke IC ini akan keluar tegangan di pin gate nya mungkin itulah sedikit simulasi ya untuk untuk mengatasi nanti agar IGBT yang akan kita pasang tidak shot kembali selanjutnya jika sudah dipastikan pin gate nya keluar dengan cara tadi kita pasang ya kita pasang untuk IGBT IGBT nya oke mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat akhir kata dari saya Nadine elektro Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sukses selalu sub indo by broth3rmax terima kasih